Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dede Elamsa di Dede Elamsa Channel Pada video kali ini Saya akan kembali membuat tutorial Tutorial Inventor untuk Aula Kali ini kita akan menggambar latihan Seperti ini Kita akan membuat objek 3 dimensi seperti ini Menggunakan software Autodesk Inventor Baik langsung saja kita kerjakan Pertama seperti biasa kalian buka software Autodesk Inventor Tinggal pilih file Pilih new Seperti biasa pilih standard MMIPT Kemudian kita pilih script Langkah selanjutnya Pilih start 2 di sketch Ini pandangan yang mau kita buat Saya mau pakai yang YZ plan Klik YZ plan Oke Untuk gambar 3 dimensi kita Akan membuat gambar 2 dimensi dulu Maaf Kita akan membuat gambar 2 dimensi seperti ini ya Oke Pertama nanti kita buat lingkaran dengan diameter 20 Diameter 70 Dan diameter 132 Langsung saja kita kerjakan Pertama kita buat circle Atau lingkaran dengan diameter 20 Enter Enter Kita buat lagi lingkaran dengan diameter 70 Terakhir kita buat lingkaran dengan diameter 132 Enter Oke Seperti ini Kemudian Kemudian kita akan membuat garis Garis itu Di sini kita mulai dari lingkaran yang diameter 20 Bukan dari titik sumbu garis lingkaran tadi Bukan dari titik sumbu lingkaran tadi ya Jadi ujung dari lingkaran yang berdiameter 20 Kita mulai garis dan kita tarik ke bawah sampai sini Oke Kita buat line Jadi di sini kita mulainya ya Bukan di titik sumbu ini Kita mulai di ujung lingkaran yang diameter 20 tadi Kita buat garis Kemudian kita tarik ke lingkaran yang berdiameter 70 tadi Kemudian dari sini Kita akan membuat garis ke sini Sebesar 10 mili ya Ini 10 mili Pilih line Kita buat garis Kita buat ukurannya 10 mili Enter Oke sudah jadi Kemudian ini kita teruskan sampai Sini ya Untuk lingkaran ini Kita klik Jadi lingkaran ini sebagai garis bantu Untuk ukuran garis-garis ini Nanti lingkaran ini akan kita hapus Oke Kemudian Kita akan menggambar garis Dari sini ke sini sejauh 96 milimeter Ya masih menggunakan perintah line Kita buat di sini titiknya Oke Kita tarik ke samping Kita buat ukurannya 96 milimeter Oke Kemudian kita akan membuat lagi lingkaran Dengan diameter 64 dan diameter 90 Jadi kembali kita buat lingkaran Dan pastikan Titik tengah lingkaran berada di sumbu Garis yang ini Diameter 64 Dan diameter 90 Ini kita hapus aja lah ya Dimensinya biar nggak bingung Kemudian Kita akan menarik gambar garis Ya dari sini ke bawah Berdasarkan dengan lingkaran yang berdiameter 64 Oke Kita buat line Dari sini kita ngambilnya ya Bukan dari sini Dari sini Kita tarik garis Sampai ke sini Oke Kemudian Kita akan menggambar garis lagi Dari sini ke sini ya Panjang total keseluruhan 96 milimeter Sedangkan Panjang dari titik sini Sampai titik sini 75 Karena disini Tidak ada ukurannya Maka tinggal kita kurangkan saja 96 Dikurang 75 Ya Panjang total keseluruhan 96 Panjang dari titik Sini ke sini 75 Maka Panjang ini Tinggal kita kurangkan 96 Dikurang 75 Maka didapatlah Panjang dari titik sini Ke sini 21 Kita pilih lagi line ya Di sini Kita buat panjangnya 21 Bentar Kemudian Kita tarik garis ke bawah Sampai Ujung lingkaran ini ya Ujung lingkaran yang berdiameter 90 tadi Oke Jadi seperti ini Tinggal kita hubungkan saja Saya zoom Kemudian kita akan Menggambar ini ya Ini Panjangnya 2 mili Kita pilih line Line Klik disini 2 ya Kemudian Kita tarik garis ke atas Dia 16 mili Dan membentuk sudut ini 45 derajat Nah disini 22,5 Disini 22,5 Jadi kalau ditetalkan Seperti ini 45 derajat Ya Jadi membentuk sudut 22,5 Kita buat panjangnya 16 Dan sudutnya 22,5 ya Ini kan Pas tegak lurus gini Dia membentuk sudut 90 derajat Jadi 90 derajat ini Tinggal saya tambahkan Dengan 22,5 Ya Maaf Oke Enter Ya jadi seperti ini Tinggal kita buat Biasanya nanti kita bisa atas dimensi Sama yang ini juga 16 Panjangnya 16 Kemudian membentuk sudut 22,5 Ya ini masih 90 Tinggal saya tambahkan Kalau saya geser kesini kan Dia bertambah besar Maka 90 Saya tambah Dengan 22,5 Enter Oke Jadi seperti ini Biar tidak bingung Saya hapus dulu dimensinya Panjang antara Dari sini Kesini 23 Ya kan Karena sudah kita pakai 2 mili Disini juga 2 mili Maka tinggal kita kurangkan 23 Kurang 4 Maka panjang dari titik sini Kesini 23 Kurang 4 Sama dengan 19 Dimension Kita titik disini Kita klik disini Klik disini Ya ada kan 19,7 Tinggal kita ganti Jadi 19 Oke Ya seperti ini Kita jumpit Kemudian Kita buat lagi garis Segini Sepanjang ini Sepanjang 2 mili Ya Pilih line Ambil disini 2 mili Enter Kemudian Kita tarik ke atas Sampai bertemu Dengan Garis yang ini Ini Oke Sehingga Jadilah seperti ini Ini saya hapus Aja Biar gak bingung Oke Kemudian Kita akan Menggambar yang ini Dari sini Kesini Panjangnya 6 mili Tinggal kita pilih Line Kita pilih 6 Kemudian Tingginya ini Itu 12 Dan sama membentuk sudut 45 derajat Atau 22,5 ya Panjangnya 12 Dan membentuk sudut 22,5 Jadi sama caranya Kalau pas tegak lurus Seperti ini 90 Kalau saya geser ke kanan Dia bertambah besar Maka tinggal saya tambahkan 90 Ditambah 22,5 Enter Ya Sama Tinggal saya geser ke sini Nanti tinggal dibuat dimension saja Ke bawah juga 12 Baru di derajatnya Kita buat 90 Tambah 22,5 Benar Saya jumpit Baru saya atur dimensionnya Dari sini ke sini Panjang A15 Saya pilih dimension Klik di sini Klik di sini Pilih 15 Enter Oke Saya apas dimensionnya Oke Tinggal kita buat yang seperti ini Di sini ya Kita menggunakan perintah line saja Line Kita buat ke sini Jaraknya berapa Kita lihat gambar Ya jaraknya 6 ya Dari sini Ke sini jaraknya 6 mili 6 mili Enter Tingginya 12 Up Baru sudutnya sama 90 Tambah 22,5 Enter Saya buat garis ke samping Kita buat lagi 12 Membentuk sudut Sama 22,5 Kalau saya geser ke kanan Besarnya dia bertambah besar Maka tinggal 90 Ditambah 22,5 Oke Saya hapus Dimension Pilih titik ini Jadi ini Jadi kalau 1,25 Kita ganti jadi 15 Sudah selesai ya Maaf Maaf Apa Kita hapus aja dimensinya Biar tidak bingung Tinggal kita gabungkan Line Dari sini Masih Oke Sudah selesai gambar sketchnya Tinggal kita hapus Lingkaran sebagai Bantuan tadi Sebagai Garis bantuan Lingkaran tadi Kita hapus Oke Sehingga jadi seperti ini Ya Ini kita hapus aja Sehingga jadi seperti ini Gambar sketchnya Kalau sudah seperti ini Tinggal finish sketch Ya Tinggal kita pilih Revolve Ya Kalau gambar kita sempurna Atau terhubung semua Maka otomatis langsung Membentuk seperti ini Oke Kalau sudah seperti ini Revolve Tinggal kita pilih axis Kita pilih yang ini Axisnya Ya Oke Sehingga jadilah Bendanya seperti ini Seperti ini Ya Tinggal kita Buat lubang Di dalam sini Sama Ujungnya kita Camper Menggunakan Perintah camper Dan perintah hot Baik pertama Kita buat Champernya dulu Di sini ya Kita buat Champer Kita pilih yang Distance and engine Kita buat Distance nya 9 Dan engine nya 15 derajat Kita pilih Object nya Yang ini pertama Klik Lalu yang ini Lalu tinggal ok Ya sudah Kita buat Champer Di sini Sehingga tampak Lebih Seperti ini ya Kemudian kita akan Membuat lubang Di sini Dengan perintah hole Sebelumnya kita pilih Dulu yang Kita ini New sketch Kemudian kita pilih Point sebagai Bantuan Ya Di sini Finish sketch Ambil hole Ya Kita buat Diameter nya 20 Oke Sehingga jadi Seperti ini Kalau mau kita ganti Warna Ya Tinggal kita Pilih yang ini Misalnya saya Mau pakai warna merah Light red Oke Sehingga jadi Seperti ini Ini adalah benda 3 dimensi Yang sudah jadi Gampang kan Dengan perintah Revolt Bisa jadi benda Seperti ini Oke Demikianlah Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Jika terdapat Kekeliruan pada video saya ini Mohon dikoreksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh